Penjagaan pintu masuk Mahapolres Tuban, Jawa Timur diperketat pasca terjadinya bom bunuh diri di Mahapolres Tabes Medan. Peningkatan penjagaan ini akan terus ditingkatkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta membahayakan Polres. Inilah situasi dan kondisi pintu utama Polres Tuban, Jawa Timur yang berbeda dari hari biasanya. Kali ini pos penjagaan diperketat penjagaannya pasca terjadinya bom bunuh diri di Mahapolres Tabes Medan. Setiap pengunjung diperiksa satu persatu, mulai pemeriksaan badan maupun barang bawaannya, seperti tas maupun yang lain. Selain itu juga pengeledahan dilakukan pada mobil pengunjung yang dibawa masuk ke Polres dengan memeriksa seluruh isi mobil dan kolong mobil. Peningkatan penjagaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman baik masyarakat yang berkunjung maupun anggota polisi yang sedang bertugas melayani masyarakat di kantor pelayanan. Hal ini juga untuk mencegah penyusup yang membahayakan Polres. Salah satu pengunjung Polres Tuban mengaku sedikit kaget dengan peningkatan penjagaan tersebut. Namun para pengunjung sangat senang meskipun harus digelada barang bawaannya. Warga juga berharap kejadian di Medan tak terjadi di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Tuban. Mbak ini tadi mau ngurus apa Mbak? Mau ngurus SKCK. Terus di depan tadi diperiksa, kenapa Mbak? Tadi diperiksa karena mungkin sudah prosedur untuk menjaga keamanan saja di sini. Dan emang udah lumrah seperti itu, kalau mau ke Polres harus diperiksa dari depan biasanya seperti itu. Apakah ada kejadian Mbak sehingga ada pemeriksaan lebih ketat itu? Yang saya dengar ini ada bom di Medan itu, pembunuh diri. Kemungkinan karena itu juga sekarang lebih diperketat seperti itu. Di seluruh pengunjung di Polres Tuban kita lakukan pemeriksaan, termasuk bahwa barang-barang yang dibawa, kemudian mobil-mobil yang digunakan, kita cek bagasinya, barang bawaannya, termasuk kolong-kolong mobil, kita lakukan pengecekan dengan mirror, sehingga kita yakinkan bahwa pengunjung di Polres Tuban ini steril, tidak ada yang membawa barang-barang yang terlarang. Apa penambahan personil untuk pasca kejadian di Medan ini? Jadi untuk piket penjagaan, kita backup oleh piket-piket fungsi yang lain, yang selama ini memang sudah tercatwal, piket fungsi kita perintahkan untuk mempertebal di penjagaan masuk Polres Tuban. Polres Tuban juga memerintahkan seluruh polsek jajaran untuk meningkatkan penjagaan, baik di lingkungan polsek maupun wilayah, agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Peningkatan penjagaan ini pun akan ditambah personil piket, agar dapat meningkatkan kewaspadaan. Mulianto, Surabaya TV